Sejumlah warga bantaran sungai yang tergabung dalam komunitas sigap Citarum memasang alat early warning system di sekitar bantaran sungai Citarum di kampung Nagasari Kelurahan, Nagasari Kecamatan, Karawang Barat Alat yang dipakai tersebut adalah alat ultrasonic yang dirancang dalam kotak tempat makan yang nantinya dapat memberitahukan kenaikan debit air Citarum Dengan tiga lampu indikator yaitu lampu berwarna hijau yang artinya waspada warna biru siaga dan warna merah menandakan bahaya jika lampu indikator sudah menyala maka akan menimbulkan suara peringatan Sensor ultrasonic ini dibuat oleh tiga siswa jurusan teknik elektroindustri SMKN Saturungas Dengklok dan alat ini dibuat dalam waktu dua bulan saja Inisiator sigap Tarum Arief menuturkan alat early warning system ini dibuat dari hasil urunan masyarakat bantaran sungai Citarum Ini untuk titik satu Citarum karena dia posisinya dekat alun-alun Kerawang Jadi dia untuk meng-cover dari alun-alun Kerawang sampai ke Tunggap Yati Seperti itu sampai pertemuan Citarum dengan Cibet Jadi untuk Perum Karabak, kemudian untuk masyarakat gempol, poponcol itu di-cover oleh early warning system ini Dengan tiga segmen warna yaitu hijau, kuning, sama merah Untuk hijau sendiri itu 15 sampai 50 meter di atas permukaan laut Artiannya itu masuk ke waspada Kemudian kuning itu 15-50 sampai 16-50 atau 1 meter ketinggiannya Itu masuk siaga dan masyarakat Kerawang itu harus siaga penuh Karena kemungkinan air sudah masuk ke Perum Kerawang Kemudian kalau untuk merah itu sudah masuk bahaya Nah untuk bahaya ini untuk masyarakat gempol sampai Tunggap Yati Itu sudah harus mempersiapkan diri untuk evakuasi seperti itu Dengan adanya alat ini dapat membantu kesiap seagaan masyarakat Di bantaran sungai Citarum akan bencana banjir yang mungkin terjadi